Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Kelas 1 Spadio Pontianak memperkirakan, sepekan ke depan sebagian wilayah Kalbar bagian barat akan berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Hujan dapat disertai dengan angin kencang dan guntur, kecepatan angin diperkirakan mencapai 20 knot. Sementara untuk durasi hujan diperkirakan 2 hingga 3 jam yang berlangsung pada sore hingga malam. Ada pun daerah-daerah berpotensi hujan lebat dengan angin kencang yakni sambas, singkawang, dan mempawah. Potensi cuaca ekstrim serupa juga berpotensi terjadi di wilayah timur, yaitu Kapuas Hulu, Sanggau, Sintang, dan Melawi. Perkiraan cuaca selama satu minggu ke depan untuk wilayah Kalimantan Barat memang secara umum berpotensi terjadi hujan ringan hingga lebat, khususnya untuk wilayah Kalimantan Barat bagian barat sampai ke Kalimantan Barat bagian timur. Untuk potensi hujannya sendiri ini berpotensi terjadi hujan disertai dengan angin kencang, khususnya di wilayah Kalimantan Barat bagian barat, khususnya wilayah pesisir, mulai dari sambas, mempawah, singkawang, kemudian wilayah kota Pontianak, Kubur Raya, dan Kayung Utara. Ini berpotensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat dan juga disertai dengan angin kencang. Masyarakat diimbau untuk tidak berada di bawah pohon saat terjadi hujan disertai angin kencang, serta menghindari tempat-tempat yang rawan roboh akibat angin kencang. Selain itu, BMKG juga mengimbau untuk menjaga kebersihan dan sirkulasi saluran air, untuk meminimalisasi potensi banjir. Samsul Hardi, Kompas TV Pontianak, Kalimantan Barat Terima kasih telah menonton!